Mungkin sekali seseorang yang seolah-olah mengajak hamba Allah kepada Allah Karena dia lupa kepada Allah Bukan mengajak hamba Allah kepada Allah Tapi mengajak hamba Allah kepada dirinya sendiri Hingga munculah orang yang senang disanjung Diagung-agungkan Membesarkan kesombongannya Maka itu kelas Fir'aun Ini yang sering terjadi pada kita Di saat kita berdakwah Mungkin kita seorang ustad mengandalkan kecerdasannya Kefasehan lesannya Kemudian kehebatannya di dalam dunia Tidak tahu apa zaman sekarang kan medianya barangkali Lupa bahwasannya Yang menembuskan ke hati hamba-hamba Allah adalah Allah Sehingga mungkin lupa kepada Allah Dan itu banyak dari kita Itu sering lupa kepada Allah justru Di saat Allah memberikan kepada kita sesuatu Makanya sangat aneh jika seorang ustad, seorang da'i Seorang guru yang hanya menyiapkan materi yang bagus Lupa mengadu kepada Allah Memohon kepada Allah Karena yang berhidayah adalah Allah Bukan kehebatan lesanmu Wahai ustad Wahai da'i yang tersohor Yang lesannya Bukan lesanmu yang menjadikan tembus ke hati mereka Allah Maka jangan lupa mengadu kepada Allah Memohon kepada Allah Dan yakin bahwasannya ini tugas dari Allah Sehingga tidak akan lupa tujuannya Sehingga mungkin sekali seseorang Yang seolah-olah mengajak hamba Allah kepada Allah Karena dia lupa kepada Allah Bukan mengajak hamba Allah kepada Allah Tapi mengajak hamba Allah kepada dirinya sendiri Sehingga muncullah orang yang senang disanjung Diagung-agungkan Membesarkan kesombongannya Maka itu kelas Fir'aun Kalau ditarik ke atas Garis sanat ilmunya Iblis Aba wastaqbar Istagbar kesombongan Maka selalu Kita harus ingat bahwa Yang berikan hidayah adalah Allah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton